Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan Ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar Kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu konversi bilangan binar Untuk saat ini kita akan belajari yaitu konversi bilangan desimal Kita konversi kita ubah menjadi bilangan binar Menjadi bilangan oktal dan juga bilangan heksadesimal Oke langsung saja kita ke materinya Yang paling pertama adalah bilangan desimal kita konversi ke binar Bagaimana caranya? Caranya adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan binar Yaitu basisnya adalah 2 Maka dibagi 2 Ini sampai habis Untuk lebih jelasnya kita contohkan soal Desimal ke binar Ada soal yaitu angkanya 20 Berapa binarnya? Kemudian kita jawab Jawabannya adalah kita bagi 2 Ini soalnya adalah 20 Maka 20 ini kita bagi menjadi 2 Sama dengan 10 Nah 10 ini sisanya adalah 0 Kemudian untuk 10 ini turun ke sini 10 dibagi 2 sama dengan 5 Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 sisanya 0 Kemudian 5 ini turun ke sini 5 dibagi 2 5 dibagi 2 Ini sama dengan 2 Ya 2 kali 2 4 ya Sisanya 1 2 masih dibagi bisa nggak? Bisa Turun lagi 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 Ya 2 kali 1 sama dengan 2 sisanya 0 Maka kalau 1 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 2 Maka selesai sampai di situ Ya angka 1 nya ini turun ke bawah Kemudian kita tuliskan dari bawah ke atas Seperti ini Jadi 1 turun ke sini 0 kemudian 1 0 0 Jadi ditulis dari bawah dulu ke atas Hasilnya adalah 1 0 1 0 0 basis 2 Seperti itu Selanjutnya Kita contohkan lagi Bilangan desimal Dibagi dengan basis bilangan oktal Atau dibagi 8 Sampai habis Jadi ini adalah konversi desimal ke oktal Ya Sama seperti tadi Bilangan desimal ke biner dibagi 2 Sedangkan oktal dibagi 8 Karena basis bilangan oktal adalah 8 Oke Selanjutnya kita contohkan soalnya adalah Desimalnya 80 Kemudian berapa oktalnya Kita tahu jawabannya adalah 80 dibagi 8 Sama dengan 10 Jadi kalau 8 x 10 Sama dengan 80 ya Sisanya 0 10 masih bisa dibagi dengan 8? Bisa Maka 10 ini turun Dibagi dengan 8 Sama dengan 1 1 x 8 x 8 Sama dengan 8 Kemudian sisanya berapa? 2 1 sudah tidak bisa lagi dibagi 8 Maka 1 ini turun ke bawah Ditulis dari bawah 1 2 0 Berbasis 8 Jadi jawabannya adalah 120 Basis 8 Kita contohkan satu lagi Dengan angka yang agak lebih besar 524 Berbasis desimal Berapa oktal? Oke Berapa oktalnya? Kita jawab Jawabannya Yang paling pertama adalah 524 Dibagi 8 Maka hasilnya 65 Kita buktikan di kalkulator 524 Dibagi 8 Sama dengan 65 Iya Oke 65 x 8 Sama dengan 520 Dikurang 524 Maka sisanya 4 Oke Selanjutnya 65 Masih bisa dibagi 8 Maka turun ke sini 65 Dibagi 8 Hasilnya adalah 8 Kalau 8 dikali 8 Itu Hasilnya 64 Maka sisanya 1 Oke Kemudian 8 ini masih bisa dibagi 8 Bisa Turun 8 ke sini Maka 8 dibagi 8 Sama dengan 1 Dan tidak ada sisa 0 1 sudah tidak bisa lagi Dibagi 8 Maka 1 ini turun ke bawah Maka hasilnya adalah 1 0 1 4 Jadi Ditulis dari bawah Ya Maka Hasilnya 524 Desimal Hasil Oktalnya adalah 1014 Berbasis 8 Selanjutnya Kita beralih Ke Konversi Desimal Dirubah menjadi Hexadesimal Dengan metode Bilangan Desimal Dibagi Dengan Basis Bilangan Hexa Atau dibagi 16 Sampai Habis Oke Seperti apa Kita langsung Contohkan Soalnya 80 Berapa Hexadesimalnya Langsung Kita ke Jawabannya Jawabannya Adalah 80 Dibagi 16 Sama Dengan 5 Kita buktikan Kalkulatornya 80 Dibagi 16 Sama Dengan 5 Tidak Ada Sisa 0 Kita buktikan Untuk Perkaliannya Adalah 16 Dikali 5 Sama Dengan 80 5 Sudah Tidak Bisa Dibagi Lagi 16 Karena Angka Yang Lebih Kecil Maka Dia Tidak Bisa Dibagi Kembali Harus Di Atas Dari Angka 16 5 Ini Maka Otomatis Turun Ke Bawah Dan Seperti Biasa Ditulis Dari Bawah Ke Atas Maka 5 Kemudian 0 Basis 16 Jadi 80 Desimal Hasilnya Adalah 50 Berbasis 16 Oke Ya Kita Contohkan Soal Yang Lebih Besar Angkanya 427 Desimal Berapa Heksadesimal Oke Langsung Saja Kita Peraikan Jawabannya Yang Paling Pertama Adalah 427 Dibagi 16 Maka Hasilnya 26 Sisanya 11 Kita Buktikan Dengan Kalkulator 427 Dibagi 16 Maka Hasilnya 26 Sisa 11 Apakah Benar Kita Kalikan 26 Dikali 16 Sama Dengan 416 Dikurang 427 Maka Sisanya 11 Kita Tulis 11 Sisanya Selanjutnya 26 Masih Bisa Dibagi 16 Maka 26 Ini Turun Kesini 26 Dibagi 16 Maka Hasilnya 1 Sisanya 10 Kita Buktikan Kembali Dengan Kalkulator 16 Dikurang 26 Maka Sisanya 10 Ini Belum Selesai Kemudian Kita Tulis Angkanya 1 10 11 Kita Taruh Di Atas Sini Dulu Karena Ada Perubahan Konversi Yang Pertama 1 10 11 1 Ini Turun Kebawah Karena Dia Tidak Perlu Dirubah Lagi Kemudian 10 Ini Ingat Mulai Dari Angka 10 Sampai 15 Itu Tidak Ada Angka Maka Dirubah Menjadi Huruf Karena Heksa Desimal 10 Ini Diingat Lagi Bahwa 10 Ini Dirubah Menjadi Huruf A Kemudian Angka 11 Ini Dirubah Menjadi Huruf B Maka Jawaban Yang Benar Adalah 427 427 Desimal Hasilnya Adalah 1 AB Heksa Desimal Atau Berbasis 16 Seperti Itu Oke Sampai Disini Untuk Materinya Kemudian Kita Akan Lanjut Ke Tugas Yang Paling Pertama Adalah Desimal Berapa Binernya Dengan Angka Yang Maling Pertama Adalah 138 Desimal 520 Dan 338 Berapa Biner Masing-masing Ingat Jawabannya Wajib Menggunakan Yaitu Sebuah Uraian Jawaban Tidak Langsung Jawaban Ingat Tidak Langsung Jawaban Harus Menggunakan Metode Jawabannya Secara Berurai Selanjutnya Oktal Oktal Itu Untuk Pertanyaannya Adalah 125 Kemudian 225 Kemudian 742 Berapa Oktalnya Sama Ini pun Satu Soal Satu Cara Satu Soal Satu Cara Dan Satu Soal Satu Cara Dan Selanjutnya Adalah Heksa Desimal Ini Soalnya Adalah 445 128 Dan 256 Berapa Heksa Desimal Dan Sama Ini pun Satu Soal Satu Cara Dan Satu Jawabannya Oke Tiga Masing-masing Dari Oktal Desimal Biner Dan Juga Heksa Semua Masing-masing Semuanya Itu Dijawab Terpisah Satu Soal Satu Cara Jawabannya Ya Tidak Langsung Jawabannya Kalau Langsung Jawabannya Maka Saya Anggap Salah Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai disini dulu Materinya Next Kita akan Membahas Tentang Masalah Konversi Bilangan Oktav Terima kasih Yang sudah Menonton Jika ada yang Dikanyakan Silahkan Tinggalkan Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa